Subdit industri perdagangan di Reskrimsus, Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap pemilik usaha rumahan hasil olahan pangan sejenis minuman beralkohol tanpa izin edar dari BP POM, Republik Indonesia. Kita semua ini? Kemudian petugas melakukan penyelidikan di rumah yang beralamatkan di Jalan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan di TKP, petugas mendapati pemilik dan karyawan yang tertangkap tangan sedang melakukan proses produksi atau pembuatan dan pengemasan hasil olahan pangan sejenis minuman keras. Kemudian sudah setelah kita cek, ternyata di rumah ini juga ada memproduksi ya, penyelidikan yang mempercanggakan. Penyelidikan bahwa ini adalah dilarang, dilarang oleh undang-undang pangan. Kini para pelaku dikenakan undang-undang dan pasal yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pasal 140 Junto pasal 86 ayat 2 tentang produksi dan memperdagangkan pangan dengan tidak memenuhi standar keamanan pangan, serta pasal 142 Junto pasal 91 ayat 1 tentang memproduksi dan mengedarkan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dan pasal 198 Junto pasal 108 tentang adanya praktek kefarmasian, tapi tidak memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian. Selain pasal, mereka juga terancam dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara serta denda sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Ikutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!